assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hi my beauty princess welcome back to my youtube channel jadi di video kali ini sesuai dengan judulnya aku tuh mau first impression pake baby cushion dari produknya madame g karena aku tuh belum pernah nyobain kayak base makeupnya madame g karena aku tuh kan kayak yang cuman nyobain paletnya terus lipsticknya kayak gitu jadi kalian penasaran gak nanti tuh kayak gimana produknya tuh kayak gimana gitu kan ya jadi kita langsung liat aja produknya tuh kayak gimana ini dia produknya nah jadi ini dia penampakan si produknya ini tuh total cover baby femme cushion ini ada isinya tuh 15ml yang refillnya terus disini ada logo madame g dan lucu banget refillnya tuh bentuknya tuh love love gitu biasanya aku tuh nemu refill-refill yang baby cushion itu yang sama cushionnya gitu loh jadi kayak tinggal dicabut aja gitu tapi kalau misalnya ini ini tuh cuman isinya doang gitu si isi produknya doang dan lebih murah juga makanya aku tuh belinya yang refill aja karena kalau misalnya aku beli cushionnya itu tuh lumayan agak mahal kisaran harga 80 ribuan tapi kalau misalnya kita beli refillnya aja dia tuh di kisaran 20 ribuan gitu jadi lebih murah jadi aku pengen nyobain makanya aku mau beli yang refillnya aja jadi bentuk refillnya gini lucu banget love kayak gitu terus disini ada muka si giselnya terus disini ada ingredientsnya tuh ada ingredients terus ada BPOMnya nomor-nomor BPOM dan shade-nya itu aku milih yang 03 madame g total cover baby cushion yang kayak gitu-gitulah terus juga ada expire-nya expire-nya 2022 kayak gitu jadi kita langsungin aja masukin ini ke tempat si cushionnya oke nah jadi gini ceritanya kenapa sih aku pilih yang refillnya gitu kenapa gak beli yang baby cushionnya karena setau aku gitu ya baby cushionnya itu emang paling termurah dibandingkan cushion-cushion yang lain cuman kayak yang kalau terlalu banyak aku punya cushion tuh kayak yang gimana gitu rasa nyate gitu kan jadi kebetulan banget alhamdulillah banget ya makasih banget buat madame g gitu kan telah mengeluarkan refillnya yang super-duper murah dan aku juga waktu itu gak tau aku lupa liat di shopee atau liat aku lupa liat di keterangan shopee atau di keterangan instagramnya dari official madame g-nya ini refillnya ini bisa dipake untuk cushion-cushion yang lain jadi misalnya refillnya itu gak cuman untuk si madame cushionnya juga madame g yang cushionnya itu gak cuman di madame g-nya tapi bisa di brand lain brand apapun yang cushion gitu kan nah sekarang karena aku punya baby cushionnya itu dari emina bear with me ini tuh belum abis banget tapi udah sedikit lagi kalau misalnya aku beli refillnya kisaran di harga 50 ribu something lah pokoknya 50 ribuan gitu terus kalau misalnya kita beli refillnya itu kita tuh dapetnya itu yang isinya tuh aduh gimana ini kalau beli refillnya itu isinya tuh kayak gini gitu loh jadi emang agak mahal sedangkan kalau madame g-nya cuman bener-bener literally isinya doang dan bener-bener 15 gram karena baby cushion itu emang rata-rata isinya itu 15 gram ini juga 15 gram tuh jadi caranya itu yang kita tahu adalah kita tuh harus ngebersihin si cushionnya aduh gimana ini kita tuh harus ngebersihin si cushionnya yang tempat cushion yang udah habis kayak gitu sedangkan kan aku ini belum habis sama sekali ya bukan belum habis sama sekali sih maksudnya belum habis gitu kan tuh masih ada masih adalah lumayan untuk beberapa kali pake tapi aku gak sabar banget cuy pengen nyobain yang si madame g ini jadi aku mau langsung masukin ke tempatnya gitu ya jadi kalian lihat aja lah ya prosesnya kayak gimana nah jadi ini tuh aku gak ngebersihin tempatnya dulu gak ngebersihin pokoknya sama sekali gak aku bersihin gitu tapi kan kita tuh step yang pertama lah ya pokoknya aku mau ngejelasin dulu peraturan yang sesungguh-sungguhnya gitu kan pasti siapin dulu cushionnya BB cushion yang kalian punya atau cushion-cushion yang kalian punya lah ya terus kalo misalnya udah habis bersihin dulu si BB cushionnya sebersih-bersihnya tapi kalo misalnya kayak aku aku tuh anaknya tuh kayak gak sabaran gitu jadi ini tuh sebenernya cushionnya masih belum habis jadi aku mau langsung taruhin si refillnya ini langsung taruh ke tempat cushionnya tanpa dibersihin mohon maaf gitu kan mohon maaf terus juga BTW pastikan jari anda itu bersih tuh kan dan yakinlah bahwa jari anda akan belepotan terus sebenernya masih ada cushionnya tapi dikit lagi gitu elap dulu lah disini elap nah terus aku juga kan belum nyobain nih yang cushionnya Madam G atau base makeupnya Madam G jadi aku gak tau nih sebenernya ini tuh warnanya itu bakalan kayak gimana apakah nyatu sama yang 03 apakah nyatu sama yang emina atau enggak keliatannya sih lumayan lah ya mirip lah ya jadi tanpa penasaran apaan langsung kita buka kalau misalnya nah disini tuh ada kayak untuk memudahkan kita ngebuka si produknya kita buka terus kita keluarin oh tuh ih baunya kok kayak bau apa ya baunya kurang wangi sih menurut aku dan ternyata dia lebih coklat gitu ya tuh nih kita bandingin ini tuh adalah emina yang 03 caramel dan ini yang Madam G beda banget kan kalau yang Madam G yang 03 ini lebih kayak ke arah coklat-coklat gitu kalau ini kan agak putih-putih nah ini agak coklat tuh 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 nah sekarang setelah stepnya kayak gini ini tuh si ponchnya itu masukin ke sini terus nanti terus nanti ditekan-tekan gitu pakai apa namanya cotton bud atau nggak pakai apapun lah pokoknya ditekan-tekan gitu supaya si produknya tuh nyarep ke sponnya nah aku tuh belum mau neken-neken dulu karena aku tuh ingin cobain si produknya ini ke muka aku kalau misalnya aku udah neken-neken gitu kan nanti dia kecampur nih sama si eminanya jadi diusahakan jangan dulu kecampur gitu kan jadi kita balik lagi ke muka akhir nah kalian tadi lihat kan ini tuh yang swatchan yang madame G dan ini swatch yang emina dan warnanya tuh emang beda banget kayak yang ini tuh lebih coklat dan ini tuh lebih putih nah sekarang aku mau cobain si yang produk emina eh nah jadi aku mau nyobain yang emina lagi yang yang madame G ini ke muka aku langsung gitu nih muka aku tuh lagi banyak banget jerawatan btw banyak banget jerawatan kemerah-merahan pokoknya gara-gara aku gak cocok pake suatu produk lah ya pokoknya kayak gitu jadi banyak banget jerawatnya pada menjual kita lihat apakah dia meng-cover oh oh oke ini aku aplikasiin pake tangan coba kita lihat di kaca wow dia menutupi cuy oh my god so so cute so cute amazing dan warna coklat yang agak keoran dikit-dikit banget ada oranenya di muka aku tuh kayak yang masuk-masuk aja ya gak sih tuh gak terlalu putih dan tidak terlalu hitam ih gila madem C keren aku mau nyobain aja aplikasinya itu pake tangan karena kalo pake spons nya atau gak puff dari cushionnya itu kan aku lagi jerawatan nih takutnya tuh jadi kayak jerawatannya tuh bakteri-bakteri itu nempel di itu di 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 sponnya karena kan aku tuh anaknya tuh males nyuci tuh jadi belum aku cuci jadi aku mau aplikasikan pake tangan aja kan ini enak banget ya kalo misalnya kalian tidak mampu beli apa namanya beli BB cushionnya yang lain gitu maksudnya BB cushion Wardah apapun-apapun Emina dan bahkan kalian gak mampu untuk beli BB cushionnya Madame G kayak aku karena apa ya mustipun murah tapi kayak yang lebar aja gitu dan sekarang dia tuh mengeluarkan si refillnya refillnya tuh murah banget dan kalo misalnya kalian tapi kalo misalnya ini sih apa namanya kan refill nih terus kalo misalnya kalian udah buka dikit kan jadi kayak meleber ya kalo misalnya gak ada tempatnya gitu tapi kalian bisa ngakaliin banget cuy kalo misalnya kalian budgetnya minim seminim-minim gitu kan minim banget kalian bisa banget cuy pake BB cushionnya total cover BB cushion Madame G wah ini beneran sih total covernya beneran total cover sih tapi aku sayangnya sih diliat dari kemasan belakangnya dia tuh gak ada nge-claim bakalan apa bakalan apa karena cuman ada ingredientsnya doang jadi aku gak tau udah kelebihannya tuh bakalan apa gitu kalo misalnya yang di di apa itu namanya di kemasannya gak ada claimannya kayak gitu oh ya BTW aku juga ini gak pake pelembab gak pake primer gak pake apapun aku lupa sih itu tuh aku gak pake pelembab gila ya tapi ini beneran aku gak pake pelembab dan wow tapi jangan dicontoh sih harusnya pake pelembab dulu ya tapi yaudahlah ya yang namanya anaknya pengennya tuh buru-buru gitu sisa-sisa yang tadi mau aku blend gitu di tangan biar nyerep aja gitu di tangan aku tau guys jadi warnanya tuh sama gitu kan sama warna muka jadi aku mau pake sebelah dulu ya kalian jangan kemana-mana selamat menikmati nah kalian bisa lihat ini tuh warnanya tuh jadi kayak bagus banget gitu loh tuh jadi kayak ngeblend gitu di muka aku dan dia tuh menutupi warna kemerah-merahan atau ke warna-warna bekas jerawat kalau misalnya jerawatnya sih masih ada ya karena ini ada masih ada jerawat yang dia jerawat aktif gitu jadi teksturnya itu dia masih menonjol gerinjol-gerinjol gitu jadi gak mulus tapi untuk menyamakan warna kulit kayak gitu ini bagus cuy nih yang ini tuh sama sekali gak pake jerawat-jerawatnya masih ada terus kayak flek-flek hitam juga masih ada terus kantong matanya juga masih ada tuh ya agak gelap gitu itu kantong matanya wow terus kayak gak ada yang ngekerik gitu loh misalnya kayak gak ada yang gimana gitu semuanya tuh kayak nyatu gitu di kulit gitu wow dan sekarang aku mau beresin makeup aku dulu supaya enak nanti aku nge-review dan aku simpulkan terakhir gitu ya nah makeupnya udah beres dan aku suka banget sama hasilnya karena si apa base makeupnya itu bagus banget cantik banget cuy coba kalian liat dari deket tuh jadi bagus jadi bagus gitu base makeupnya dan aku gak tau sih tahan pertahanannya itu kayak gimana tahan lamanya dan lain-lainnya kayak gitu dan karena aku dan karena aku udah beres yaudahlah ya yaudahlah ya pake tangan aja terus peper-peper ini kesini tuh gitu-gitu aja beres deh beres deh dan sekarang kita lanjut ke kesimpulannya sejujurnya aku suka banget sama si produk tersebut gitu ya produk dari madame ji yang BB cushion itu warnanya juga masuk ke warna kulit aku terus pas aku shade pas aku set pake bedak juga bagus juga makin bagus terus menutupi warna-warna kemerahan aku jadi warnanya tuh rata semua warna muka aku gitu ya terus yang aku kurang suka sih sebenernya di wanginya baunya itu kayak bau-bau ada aneh aja gitu baunya tuh baunya tuh gak kayak makeup-makeup yang lain gitu baunya tuh kayak apa ya ini kayak ini banget kimia banget gitu wanginya tuh jadi gak gak ada wangi bunga misalnya atau wangi powder wangi apa tapi ini aku cuman adalah wanginya tuh kayak wangi kimia banget gitu kan tapi gak terlalu nyengat cuman pas di kita tuangin si produknya kan pertama kali dibuka kemasan itu terus dituangin dikeluarin semua si produknya nah itu tuh udah mulai wangi-wangi kayak kimia kayak gitu tapi sekarang sekarang udah gak sih gak sebau yang pertama kali dibuka kayak gitu dan kayaknya kalau misalnya baby cushionnya habis aku akan refill lagi pake madame ji juga kayaknya yang refill yang 03 ini karena shade warnanya juga cocok di warna kulit aku tapi aku juga belum tau sih kalau misalnya nanti lama-lamanya dia bakalan kayak gimana atau akan menjadi kayak gimana gitu cepet hilang tapi sejauh ini first impression aku sangat baik untuk si produknya good job madame ji udah murah bagus lagi jadi gitu aja sih informasi yang aku sampaikan ke kalian semoga informasinya itu bermanfaat untuk kalian dan sampai jumpa di next video aku assalamualaikum